Halo, it's me Eh jangan, ntar kena copyright Halo, kembali lagi ke saya Anak Baba In today's video Video hari ini kita akan membahas tentang Orang-orang yang meninggalnya koca Tapi sebelum itu, kalian wajib subscribe Follow IG, follow TikTok, follow semuanya Semuanya Oke, langsung aja masuk The Die, yang pertama ya Clement Valendigham Clement Valendigham ini merupakan orang yang Kayak, apa sih itu namanya Pengacara gitu Dia ini awalnya mau mendemonstrasikan Jadi kan kebiasanya kalau orang habis di penjara Itu kan kayak di Kayak Ya apa ya Kayak demonstrasiin gitu loh Kayak melakukan Melakukan ulang yang hal-hal yang udah terjadi gitu Nah Si pengacaranya ini Mendukung yang dituntut ini Bahwa dia itu gak salah Dia itu gak bunuh istrinya Ini istrinya gak sih? Dia gak bunuh perempuan ini Anggep aja perempuan ya Gue gak tau statusnya ini istrinya Atau TTM Yang jelas Dia itu Si Clement Valendigham ini Menyatakan bahwa Si perempuan ini bunuh diri Bukan ditembak sama Yang laki ini Nah dia ini Memperlagakan pistol ya Misalnya ini pistol Sedes Dia ini ketembak Ditembak bener lah Kepalanya Ya jelas Kepalanya buntung Mati Koca Aneh Kuda koca Aneh Kasian Ini kejadiannya abad 19 Mak kita belum lahir Kitanya juga belum lahir Selanjutnya yaitu Joao Maria de Souza Jadi pada tahun 2013 Joao Maria de Souza ini Joao 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 Ngomongnya susah banget Jadi di deket rumahnya Joao Ini ada kayak peternakan gitu Jadi sapinya ini Kabur dari peternakannya itu Dari kandangnya Gak tau kenapa Gimana caranya Dia bisa Naik ke gentengnya Ke atapnya Silmanya Joao Joao ini sedang tidur Tidur-tidur Santuy Manja Begitu ya Tengah-tengah sapinya Naik di atas atapnya Jebol tuh atapnya Gede Kok tepat di bawahnya itu Ada Joao yang lagi tidur Jelas Sapinya Dan Joao Mati Yang tiga yaitu James Heselden James Heselden ini Penemunya Segway Segway itu ini loh Gak kayak hoverboard Cuma yang ada tangannya Dia ini penemunya Dia itu sedang kayak naik Segway Di Tempat Temping-teping gitu ya Di pegunungan gitu Enak kayak Enak nyetir gini ya Seke Dia gak keliatan Kalau ada jurang Di depannya Akhirnya Tau lah Jawabannya gimana Mati Jatuh dari Teping Tamat Ini kejadiannya Tahun 2015 Ini sedih banget ya Soalnya ini Barangnya Pabrikannya Dia Dan dia Sebagai CEO nya Dari Segway ini Meninggal Gara-gara Barangnya Sendiri Aneh Yang terakhir Yaitu Robert Williams Kejadiannya Robert Williams Ini tahun 1979 Robert ini Ini merupakan Pegawainya Ford Ya kalian pasti Tau Mobil Ford Itu apa Matinya Konyol Gara-gara Jadi Robotnya Ini kayak Gara-gara Nah Nah, gak tau kerusakan sistem atau gimana ya Robert Williams ini gak sengaja Dikepukul sama tangannya Tangannya robot Jadi ini Robert Williams ya, ini tangannya robot Mati Is dead Dan dia, fun fact-nya Dia merupakan manusia pertama yang meninggal Gara-gara robot Ya lumayan lah pak Ada pengharganya juga Oke, terima kasih telah menonton video ini Menurut kalian Kematian paling konyol itu yang mana Kalo kata gue ya Paling konyol itu do Kasian, soalnya ditiban sama polisi Polisi Soalnya dia ditiban sama sapi, meninggal Kasian Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk follow tiktok Follow youtube, semuanya, follow ig juga Terima kasih telah menonton Nama saya Anak Babah See you tomorrow and goodbye